Kesultanan Bantut Bagian 3 Kedatangan VOC Pada tahun 1596 pula, bangsa Eropa lainnya merapat di Jayakarta. Di bawah pimpinan Cornelis de Hortman, armada dagang dari Belanda itu akhirnya menemukan rute pelayaran dari Eropa hingga ke jauh sebelah timur mereka, Pelabuhan Jayakarta. Jayakarta, yang sebelumnya bernama Sunda Kelapa, terus tumbuh menjadi salah satu pelabuhan paling sibuk di Nusantara pada abad ke-17. Di permulaan abad ke-17, Kesultanan Banten memberi kepercayaan kepada Pangeran Jayawikarta untuk memimpin pelabuhan Jayakarta. Pada tahun 1610, VOC berhasil membuat kesepakatan dengan Pangeran Jayawikarta untuk membuka kantor dagang. VOC pun mendapatkan sebidang tanah di dekat muara Sungai Ciliwung untuk dijadikan sebagai kantor dagang. VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang berdiri pada 20 Maret 1602. Adanya kantor dagang ini membuat VOC mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Kapal-kapal VOC memuat ribuan ton rempah-rempah ke Eropa dan menjualnya dengan harga tinggi. Keuntungan yang melimpah ini membuat VOC mulai menyusun rencana, menguasai Jayakarta, dan menerapkan monopoli dagang. Tahun 1618, Jan Peter June ditunjuk sebagai gubernur jenderal VOC. Misi pertamanya adalah menguasai Jayakarta. Bukan pekerjaan mudah bagi Peter June. Namun, pada 30 Mei 1619, armada perang VOC berhasil mengepung Jayakarta. Pengepungan itu berhasil, bendera VOC pun berkibar di Jayakarta. VOC kemudian memindahkan pusatnya dari Ambon ke Jayakarta. Setelah itu, pada 4 Maret 1621, nama Jayakarta diubah menjadi Batavia hingga ratusan tahun kemudian, sebelum berganti lagi menjadi Jakarta. Pada tahun 1624, lima tahun setelah jatuhnya Jayakarta, Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir pun akhirnya naik tahta. Begitu naik tahta, Sultan Abdul Mafakhir mulai memprioritaskan pada bidang pertanian dan pelayaran. Sultan Abdul Mafakhir juga sangat menentang monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC Akibatnya, armada perang kedua kubur saling bersih tegang selama beberapa tahun lamanya. Pada tahun 1628, Kesultanan Mataram, yang ketika itu dipimpin oleh Sultan Agung, mengirimkan pasukannya ke Batavia. Sultan Agung merasa bahwa jika VOC tidak disingkirkan saat itu juga, maka akan membawa masalah di masa mendatang. Serangan ini gagal karena kurangnya suplai bahan makanan dan banyaknya lumbung-lumbung padi yang dibakar mata-mata VOC. Setahun kemudian, pasukan Mataram dalam jumlah yang lebih besar kembali menyerbu. Namun VOC berhasil menambah kekuatan mereka dengan mengirimkan pasukan tambahan dari Ambon. Serangan ini hampir berhasil. Pasukan Mataram, dengan menggunakan tangga, mulai memanjat tembok benteng VOC. Tentara VOC yang mulai putus asa, tiba-tiba melakukan tindakan tak terduga. Mereka menyeramkan kotoran manusia ke arah para prajurit Mataram yang sedang memanjat tembok benteng. Tindakan tidak tertuga itu membuat para prajurit Mataram mundur dan membersihkan tubuh mereka ke sungai. Serangan yang kedua ini gagal, namun tentara Mataram berhasil menewaskan gubernur VOC, John Peterson Chun. Serbuan Mataram membuat VOC semakin memperkuat pertahanan mereka di Batavia, meskipun serangan Mataram gagal. Namun VOC menderita kerugian yang sangat parah. Setelah bertahan dari serangan Mataram, VOC yang mengalami kerugian besar pun memaksakan monopoli perdagangan terhadap Banten. Kapal-kapal VOC berusaha memblokade pelabuhan Banten. Ketegangan di perairan Banten segera pecah menjadi perang terbuka. Penghujung tahun 1633, Perang Besar Kesultanan Banten melawan VOC pun dimulai. Hingga enam tahun lamanya, perang yang terjadi di darat dan di laut berlangsung dengan sengit. Sampai akhirnya, pada 1639, Kesultanan Banten dan VOC mengadakan gencatan senjata. Gencatan senjata itu menyisakan ketegangan politik dan militer sampai beberapa dasar warsa lamanya. Pada tahun 1651, Sultan Abdul Mufakir meninggal dunia. Beliau dimakamkan di pemakaman kenari Banten. Tahta Banten diteruskan oleh penguasa terbesar yang tercatat dalam sejarah Banten, Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa memberikan perhatian yang sangat besar bagi rakyatnya. Puluhan kilometer kanal-kanal dibangun bukan hanya untuk pengairan, tetapi juga sebagai transportasi. Pembangunan kanal-kanal tersebut membuat rakyat Banten mampu membuka hingga 40 ribu hektare areal persawahan baru. Bukan hanya persawahan, ribuan hektare perkebunan kelapa baru juga dibuat pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Kekuasaan militer Kesultanan Banten juga semakin tangguh. Ribuan prajurit baru direkrut serta dilatih dengan persenjataan modern, senapan panjang, dan meriang. Angkatan laut Kesultanan Banten pun tumbuh menjadi kekuatan militer yang sangat tangguh di Nusantara. Kapal-kapal perang berukuran besar dilengkapi meriam. Kemakmuran yang meningkat pesat membuat jumlah penduduk di kota Banten turut meningkat dengan pesat pula. Dalam catatan McCricklef, jumlah penduduk kota Banten pada masa Sultan Ageng Tirtayasa berkisar antara 150 hingga 200 ribu jiwa. Jumlah yang cukup badat untuk ukuran kota pada abad ke-17. Keberhasilan dalam bidang pertanian ini membuat sektor perdagangan Banten semakin berkembang. Kelabuhan Banten semakin padat oleh kapal-kapal dari berbagai negara. Kekuatan militer yang semakin besar membuat khawatir VOC. Mereka pun terus berupaya menambah kemampuan militer mereka. Tentara-tentara didatangkan baik dari Ambon maupun Belanda. Tahun 1656, perang terbuka kembali terjadi. Sultan Ageng Tirtayasa mengambil inisiatif dengan menyerang kapal-kapal VOC. Serangan itu dibalas oleh VOC dengan memblokade perairan Banten. Saling balas serangan terjadi hingga 3 tahun lamanya. Tahun 1659, terjadi genjatan senjata antara Kesultanan Banten dengan VOC. Namun, sebagaimana sebelumnya, genjatan senjata itu hanya memperpanjang ketegangan antara Kesultanan Banten dan VOC. Genjatan senjata itu tidak menghentikan Sultan Ageng Tirtayasa untuk memperluas kekuasaan Banten. Sementara itu, jauh di sebelah timur Banten, Mataram yang besar mulai diambang kejatuhannya. Sebuah pemberontakan yang dipimpin Trunojoyo hampir saja mengakhiri dinasti Mataram. Sultan Ageng Tirtayasa pun menyatakan dukungannya terhadap Trunojoyo. Dukungan itu didasari campur tangan VOC terhadap kepemimpinan Mataram yang ketika itu dipegang oleh Sultan Amangkurat II. Bahkan, pada tahun 1678, Sultan Ageng Tirtayasa menulis surat kepada Amangkurat II dan menduduhnya bukan seorang raja, namun hanya seorang biasa di bawah VOC. Tahun 1680, Sultan Ageng Tirtayasa akhirnya mengumumkan perang terhadap VOC. VOC benar-benar terancam oleh Banten, hingga kemudian menemukan jalan keluar yang brilian untuk mengatasinya, yaitu konflik internal. Putra Mahkota Banten bersilisi dengan Sultan Ageng mengenai pembagian tugas dan kekuasaan. Gubernur VOC saat itu, Ornelis Spellman berhasil mempervokasi Putra Mahkota untuk melawan Sultan Ageng. VOC dengan segala sumber dayanya siap membantu sang Putra Mahkota untuk merebut tahta. Tentu saja, VOC tidak memberikan bantuan secara gratis. Ornelis Spellman mengajukan beberapa syarat yang cukup berat. Salah satu syarat tersebut adalah monopoli perdagangan. Sebuah hal yang Jan Peter Sun Chun pun tidak sanggup melakukannya. Putra Mahkota Banten setuju dengan syarat tersebut. Banten adalah bandar internasional dan memonopolinya akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa besarnya. Namun, monopoli tersebut akan mengancam perekonomian Banten dan rakyatnya sekaligus. VOC berhasil menembus istana Sultan yang sebelumnya sudah dilanda konflik keluarga. Sultan Ageng kemudian mengalihkan perlawanannya dari hutan dan pegunungan. Maret, tahun 1683, VOC berhasil menangkap Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian ditahan di Batavia hingga wafat pada tahun 1695. Setahun setelah tertangkapnya Sultan Ageng Tirtayasa, Putra Mahkota naik tahta dengan gelar Sultan Haji. Tahta yang dibayar dengan sangat mahal karena Sultan Haji harus menerima kenyataan yang tertuang dalam perjanjian bahwa segala urusan baik dalam dan luar negeri harus atas persetujuan VOC. Keberhasilan VOC menukangi kudeta Putra Mahkota Banten semakin menguatkan pengaruh mereka. Tahun 1685, VOC mendirikan sebuah benteng di kota Banten lama. Benteng tersebut diberi nama Spellwitch untuk menghormati gubernur VOC Cornelis Pillman. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.